Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini akan mengajak untuk berwisata religi ke Makam Waliullah, yaitu Makam Sheikh Mudakir di Sayung Demak. Mari kita ikuti bersama-sama. Nama Sheikh Abdullah Mudzakir cukup dikenal di kalangan santri di wilayah Demak dan sekitarnya. Sheikh Abdullah Mudzakir atau Akrab dipanggil Embah Mudzakir merupakan salah satu ulama besar yang menyiarkan Islam di kawasan Pantai Sayung, Demak. Makam Sheikh Abdullah Mudzakir dan keluarganya tersebut dianggap keramat lantaran tidak terkikis dan tenggelam diterjang pasang surut air laut. Ketika hendak berziarah menuju ke Makam Embah Mudzakir, pesiara harus berjalan sepanjang 700 meter. Dahulunya dusun Tambak Sari tempat di mana Makam Embah Mudzakir berada adalah daratan. Namun karena terus-menerus terkena banjir rob air laut, lama-kelamaan daratan itu mengalami abrasi sehingga keberadaan Makam Embah Mudzakir berada di tengah laut. Berkembang mitos bahwa Makam Sheikh Abdullah Mudzakir itu mengapung sehingga tidak akan tendalam kendati pasang air laut tinggi. Jumlah kunjungan Makam itu setiap harinya bisa mencapai ribuan orang. Pesiarah yang datang ke Makam dari warga lokal maupun luar daerah misalnya Belora, Purworejo, Pekalongan, Batang, Bandung, Cilegon, Palembang, Lampung, Jambi, dan Madura. Untuk menuju Makam tersebut, pesiarah bisa memilih dua alternatif melalui jalan sejauh 1,5 km yang kini rusak dari Dukuh Bedono atau dengan naik perahu dari Dukuh Morosari. Jika kita berjalan kaki maka menelusuri jalan tanggur yang rusak parah karena terhantam oleh arus air laut sepanjang masa. Maka kita perlu kehati-hatian jangan sampai terjebur ke laut. Maka sudah ada peringatan oleh penjaga Makam selama dalam perjalanan menuju ataupun kembali dari Makam. Sepanjang perjalanan dilarang memainkan handphone. Bagi pesiarah yang membawa anak kecil harus ekstra hati-hati untuk selalu menggandeng anaknya. Selesaikan daik perahu kekuasaan air di kelompoknya buat kami berdebar dengan bagian yang berkara. Dan menelusuri lautan tanpa pelaku penampanan. Setelah menelusuri lautan sampai lakuk pembeli kemakam. Bisa bisa sambil memujahada hingga lapas sesuai setelah hidup. Maka bisa disakhir. Inilah suasana di dalam masjid yang begitu tenang dan damai. Kemudian kita lanjutkan perjalanan menuju makam. Inilah makam Sheikh Abdullah Muzakir yang berada di tengah laut. Tidak pernah sepi dari pesiarah dari berbagai daerah. Demikian sekilas wisata religi ke lokasi makam Sheikh Muzakir. Lokasi dapat dijangkau dengan menyusuri jalan utama Semarang Demak, lalu menuju kompleks Pantai Morosari di Desa Tambak Sari, Bedono, Sayung, Demak Jawa Tengah. Dari Pantai Morosari, pengunjung masih perlu menempuh jarak sekitar 1 km untuk mencapai makam. Pengunjung bisa berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pengunjung berjalan sekitar 500 meter dengan sejauh mata memandang terlihat pemandangan laut yang indah. Semilir tiupan angin ditambah pemandangan warga sekitar yang sedang memancing menambah menarik perjalanan. Kedua, jalan setapak yang terbuat dari papan kayu kurang lebih 200 meter menuju makam. Di tempat ini, pengunjung disuguhi pemandangan hutan mangrove yang begitu indah dan beberapa populasi burung yang berterbangan. Ketiga, pengunjung akan menyusuri jembatan kayu sekitar 100 meter yang menghubungkan hutan mangrove dan makam Sheikh Mudzakir yang kanan kirinya adalah laut lepas pantai. Di area sekitar makam angin bertiup semilir, udara terasa sejuk, serta ditambah syahdunya suara deburan ombak. Suasana tersebut sangat cocok dalam menambah kehusyukan para pengunjung saat mengirimkan dan memanjatkan doa di sekitar makam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.